Terima kasih. 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 life hack kita pada pagi hari ini dan tampaknya saya senang sekali karena rekan-rekan UMKM sudah semangat sekali dan waktu itu jangan lupa kalau misalnya ingin bertanya nanti di sesi tanya-jawab bersama dengan coach kita untuk tekan raise hand tekan raise hand anytime nanti akan saya arahkan kalau misalnya memang ada sesi tanya-jawab di tengah-tengah presentasi dan juga bagi Anda semua dalam kelas branding fit pada kesempatan bootcamp di hari kedua kali ini saya akan mengenalkan coach kita yang akan sama-sama memberikan sebuah inovasi terbaik mengenai bagaimana cara untuk bisa menguat dan tapi saya akan keempatan kepada Anda bisa melihat tata cahaya pada kesempatan kali ini nah ya mas Alam tampaknya keluar coba ya untuk itu untuk itu untuk itu karena kan boleh lihat lihat terbaik 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 kak suaranya ada dapingnya kan iya iya ada dapingnya ya silahkan silahkan apa apa coba coba set set tidak 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 tetap 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 soalnya saya begitu tahu ya begitu ada 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 jadi ada jadi ada Siapa yang sudah menggunakan tugas yang... Silahkan untuk di atas bawah. Silahkan untuk di atas bawah. Silahkan untuk di atas bawah. Terima kasih. Gimana masih dengar rekan-rekan? Ada rekan-rekan. Hei... 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 Iku... kayak disumpur katanya gitu suaranya double mbak Tiara Allah wakbar gara-gara suara saya double rambutnya jadi rap tambah panjang pak tuh liat deh hari ini rambut saya panjang ber coba mbak Tiara nyanyi siapa tau jadi normal jangan bu ntar nyebut kebanyakan baik untuk itu kepada seluruh rekan-rekan UMKM Bapak Ibu yang dimanapun Anda berada kita akan lanjut saja untuk itu saya akan langsung saja memperkenalkan untuk coach kita pada pagi hari ini tepuk tangan sekali lagi inilah dia coach kerinta kita Pak Handoko Hendroyo Pak Handoko Hendroyo sejak tahun 1989 1989 telah terjun di dunia brand dan juga sebelumnya menjadi co-founder M Block Space dan Kebun Ide serta konsultan branding di berbagai Biro Iklan di Indonesia atau bahkan multinational company loh mantap telah menulis empat buku memproduksi empat film dan juga dua serial televisi dan berikut adalah coach kita inilah dia coach Handoko hai coach halo wah saya jangan dipanggil coach ya pagi pak kalau aku panggil mas kan gimana panggil mas aja oke mungkin suara saya enggak enggak double ya kalau suara saya enggak enggak double suara coach aman hari ini pagi ini oke terima kasih sekali Tiara untuk intronya salam kenal buat para peserta ini sebuah apa ajang yang sangat bermanfaat ya yang digagas oleh KG Media dan OCBC dan ESP nah saya terus terang dikasih assignment untuk sharing tentang bagaimana membangun brand membangun narasi apa namanya slope block apa namanya proses membangun bisnis ya membangun apa namanya entrepreneurship lah bisa dibilang maka saya ada beberapa slide yang saya akan share slide-slide itu sebenarnya lebih ke coret-coret saya yang berdasarkan dari pengalaman pribadi jadi apa namanya mohon dilihat sebagai sebuah referensi bagaimana saya membangun brand tentu membangun brand ini apa ya angle-nya banyak jadi semakin kita banyak belajar kita akan semakin kaya bagaimana kita bisa membangun brand karena banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari tiap hari saya pun juga masih banyak belajar nah untuk itu boleh dibantu di-share slide saya saya akan memberi judul sederhana sekali yaitu bercerita nah karena pada dasarnya pengalaman saya membangun brand itu adalah membangun cerita nah membangun cerita mungkin yang saya tekankan di depan itu tidak sekedar membangun cerita yang dipercaya atau membangun cerita yang bisa menaklukkan orang sehingga orang yang mau mendengarkan tapi juga sebenarnya ada unsur ide ada unsur dalam tanah petik bisnis model yang termaktub disitu yang yang ada disitu jadi sekali lagi tidak sekedar cerita tapi ini cerita yang orang bisa membeli membeli dalam arti investor bisa membeli konsumen bisa membeli contoh yang terkenal misalnya saya pop up di pikiran saya misalnya kayak IKEA kalau kita punya ide IKEA itu kan bukan sekedar cerita tentang saya bikin furniture tapi yang bikin IKEA itu adalah bikin furniture yang bisa dirancang sendiri bahan-bahannya ramah terhadap lingkungan ringan mungkin terjangkau harganya kalau di luar negeri dan lain-lain jadi IKEA ceritanya tidak sekedar jargon tapi orang juga bisa merasakan itu kurang lebih contoh dan sebenarnya banyak sekali contoh yang berseliberan yang bisa kita diskusikan ya next mungkin bisa di slide nanti Mbak Tiara kalau mau saya diajak ngobrol di tengah-tengah boleh nah ini di slide pertama saya saya memang benar lumayan pecicilan melakukan banyak hal dan sebenarnya semua adalah mengenai branding dan mengenai cerita ya jadi saya bikin film bikin coret-coret bikin ruang musik food place making architect space kayak M-Block Post-Block itu sebenarnya kalau diperhatikan sebenarnya saya merancang cerita seperti misalnya filosofi kopi itu tidak sekedar kede kopi karena kede kopi kan banyak sekali tapi nanti saya akan cerita tentang filosofi kopi itu sebenarnya kita merancang sebuah cerita melalui banyak media melalui film melalui apparel fashion dan lain-lain semuanya mengenai cerita karena orang itu sebenarnya senang sekali mendengarkan cerita misalnya saya bikin gelato misalnya gelato kebun dari menanam pak choy-nya sampai akhirnya jadi gelato yang saya sebut sebagai farm to cups dari kebun ke cups yang bisa dinikmati itu juga cerita bikin postblock sama teman-teman membangun tidak sekedar katakanlah commercial space tempat retail tapi membangun dan bercerita tentang pemanfaatan bangunan bangunan lama yang ternyata sangat baik ketika dijadikan ruang publik menjadi wisata heritage nah itu juga cerita cerita itu sebenarnya kita rancang dari awal kalau dari pengalaman saya dari awal kita sudah punya bayangan untuk merancang cerita itu sehingga cerita itu bukan akibat dari produk kalau biasa jadi kalau produk misalnya oh saya punya produk ini oh ceritanya apa ya sebaiknya memang dari awal kita sudah merancang cerita itu bisa next tadi saya sudah cerita tentang pentingnya storytelling dan sharing sharing satu kata lagi selain bercerita adalah sharing sharing itu penting banget banyak yang bilang belakangan ini 5 tahun inilah kita ini hidup di jaman sharing ekonomi ketika kita semakin banyak sharing itu kita akan diuntungkan semakin kita banyak bercerita itu kita akan diuntungkan semakin saya banyak bercerita tentang kebaikan kopi atau kebaikan ruang itu akan saya semacam memiliki area itu saya akan dipercaya sebagai orang kuncinya nanti saya akan cerita kuncinya harus jujur ya harus otentik jadi sharing is branding atau sharing itu adalah ada yang bilang sharing is the new currency sharing itu mata uang baru jadi semakin kita sharing itu kita akan mendapatkan bisnis yang baik next nah tadi sudah saya bilang otentisiti jadi kita kita harus bercerita ini saya gambar dari contoh-contoh produk-produk lokal yang luar biasa misalnya kayak Japara Mbak Eli atau misalnya sebutnya Sejauh Mata Memandang atau Lulut Villa Bibi di Jogja itu rata-rata kuat dengan otentisitinya keasliannya keotentikannya nah otentik itu penting banget untuk kita punya cerita yang baik dan dari sini saya percaya bahwa kita gak usah terlalu fokus di kompetisi wah ini kompetitor kita ini ini segala macam wah kalau pusing di kompetitor misalnya saya di filosofi kopi gitu wah kompetitornya banyak sekali malah pusing kita konsentrasinya saya konsentrasinya dengan teman-teman di otentiknya brand filosofi yang kita miliki kita gak apa-apa justru mengapreciate kede-kede kopi yang lain contohnya karena zaman sekarang adalah zaman yang otentik jadi kalau teman-teman semua punya cerita yang otentik produk yang otentik brand yang otentik sharing aja tentang authenticity-nya itu ya next nah authenticity itu banyak makanya ini authenticity tadi gak cuma sharing is the new currency authenticity authenticity is the currency authenticity itu jadi mata uang menjadi sesuatu yang berharga macam-macam kalau kita ngomong kopi ini dari Bajawa apa namanya di di mana Aceh Gayo di Wamena segala macam banyak sekali kita ini di lingkungan kita ini banyak sekali sebenarnya cerita-cerita yang menarik authenticity-authenticity yang menarik saya bersyukur sekali bisa menemui petani-petani di di mana-mana ya di Flores di Bali segala macam jadi saya bisa merasakan dan biasanya saya gambarkan apa sahabat-sahabat kita yang memang penuh dengan authenticity ini gak bisa diremehkan ini sesuatu yang sangat kuat ada di sekitar kita next intinya adalah ini awal dari contoh filosofi kopi waktu itu filosofi kopi ini mirip gak sama Julia Stel saya gambar di bagian dari filmnya cerita tentang kopi tiwus waktu itu Angga Sasongko sama geng filosofi kopi saya yang lain Ciko Jeriko Ryo Dewanto kita membuat film Anggia dan membangun narasi yang awalnya adalah narasi tentang kopi tiwus kopi yang tiwus itu salah satu produk yang kita hasilkan yang ceritanya adalah Pak Seno petani dari novelnya Pak Dewi Lestari Pak Seno petani yang suka merawat pohon kopinya yang dikasih nama tiwus tiwus itu nama anaknya dan anaknya sudah meninggal karena kena wabah penyakit jadi cerita-cerita seperti itu yang sangat personal itu bisa menjadi justru kekuatannya dan sebenarnya banyak gak cuman filosofi kopi yang melakukan itu banyak misalnya Kecap Bango juga melakukan itu jadi buatlah narasi yang kredibel yang bisa dipercaya dan itu penting banget itu yang saya sebut sebagai output yang bisa dijadikan intelectual property atau IP karena bisnis itu sebenarnya juga ke depan memang kelihatannya masih jauh tapi saya yakin sekali kita harus mulai berpikir IP intelectual property kita harus daftarkan saya sering mengandaikan dengan hal yang sederhana Mickey tikus Mickey Mouse Mickey Mouse akhirnya jadi Disney segala macam itu sebenarnya cuman cerita tentang karakter yang diciptakan dan akhirnya menjadi karakter yang dunia dan menurut saya hampir sama kalau saya boleh bangga dan pede narasi yang dikembangkan di filosofi kopi dengan Disney hampir sama tapi kadang-kadang kita ini minder saja kita harus pede dengan narasi-narasi yang kita kembangkan dan sekarang kan Korea begitu kuat ke anak-anak saya ke generasi kekinian dan lain-lain jadi kita harus pede untuk membangun cerita next nah bayangkan dari cerita-cerita awal itu akhirnya kita bisa misalnya filosofi kopi bikin sepeda kita produksi sepeda karena kekuatan cerita tadi kita bisa membangun kamar hotel nah ini kamar hotelnya ini belum lama ini dibuka di Bandung di salah satu kedai filosofi kopi kita yang tempatnya jadi satu sama hotel di mana ada gopakar nah ini yang ditinding ini gambar-gambar saya karena saya hobi gambar dan sebenarnya dari narasi tadi kita bisa membangun mitos bisa membangun narasi-narasi yang semakin kuat dan semakin kuat dan narasi ini kita sampaikan ke banyak orang ya ke Kang Emil atau ke Pak Jokowi atau ke teman-teman kita atau ke orang-orang di luar negeri itu kita sampaikan saja cerita-cerita kita ini karena cerita itu prinsipnya menebar dan menebar dan menyebar ketika dia kredibel ketika dia meyakinkan jangan jangan melihat saya yang kelihatannya apa namanya mungkin ya kalau saya boleh GR gitu gak harus sama artis oh Mas Andoko bisa karena gak harus sama artis enggak contoh contoh ya contoh Haji Iis di Jogja ini saya kebunan di Jogja dia punya restoran namanya Bumi Langit di jauh dari Jogja di Imogiri saya pernah ke sana dan saya beruntung ke sana sebelum Michelle Obama dan Barack Obama ke sana saya dengar dari info dari teman saya Michelle Obama itu pengen ke Bumi Langit karena dia memakai narasi atau memakai pendekatan experience farmaculture dia punya peternakan kambing yang kotorannya bisa untuk menyuburkan tanaman dan lain-lain dengan pendekatan farmaculture yang cukup komprehensif dengan data yang kuat dan akhirnya Barack Obama dan Michelle Obama datang ke sana teman saya Mbak Mbak Tisa kemarin didatangi oleh ratu saya cuma didatangi Kang Emil Mbak Tisa itu didatangi oleh ratu dan pangeran dari Belanda ketika dia membuat perkebunan coklat coklatnya namanya Bibiltin itu dengan pendekatan tanggap terhadap lingkungan dia memberdayakan lahannya dengan baik dikelola dengan baik sehingga burung yang hampir punah di wilayah itu tidak jadi punah dan akhirnya dia didatangi oleh ratu dan pangeran dari Belanda belum lama ini berapa bulan yang lalu artinya apa narasi itu kuat sekali magnetnya next apakah narasinya menggunakan bahasa Indonesia Pak kenapa narasinya menggunakan bahasa Indonesia Pak kalau mengenai bahasa sekarang Pak kan fasilitas banyak ya ada google translate dari bahasa Indonesia gampang sekali diterjemahkan ke berbagai bahasa tapi harus dilihat konteks dan tempatnya kalau memang di tempatnya terekspos secara internasional ya kita harus dual language ya jadi kita harus flexible ya maksudnya untuk ini tapi menurut saya itu hal yang bisa di handle gitu dan ketika mudah dan cepat bisa diserap oleh orang luar itu juga akan lebih baik tapi jangan lupa ya bahwa kita meng-create narasi ini walaupun bahasa Indonesia kan kita bisa kalau narasi kita sangat-sangat baik itu akan bisa diliput oleh media diliput oleh media artinya juga akan spreading nanti akan apalagi kalau medianya yang kredibel gitu ya itu akan sangat baik gitu ya oleh grup KG Media misalnya itu akan sangat baik untuk misalnya ini saya selanjutkan misalnya brand jadi ikon kita bisa jadi ikon ketika narasi atau cerita yang kita kembangkan itu benar-benar baik gitu itu portfolio yang harus kita bangun next jadi brand jadi ikon brand jadi ikon jadi narasi tadi bisa jadi ikon ini contoh yang sedang saya lakukan saya membantu Sarina kenapa saya membantu Sarina saya juga sebenarnya nggak obral jadi konsultan karena udah pusing ngurusin sendiri tapi saya mau jadi konsultan Sarina karena saya anggap Sarina ini menjadi tempat yang sangat penting untuk brand lokal saya sarankan Sarina untuk menarasikan otentisitas Sarina dan menjadikan Sarina sebagai public mall sebagai sorry community mall mall untuk komunitas jadi nanti nggak ada pagar semua orang bisa masuk banyak komunitas yang berkumpul di sana jadi dari awal saya plotkan narasinya dan dipercaya oleh orang Sarina CEO-nya segala macam stakeholder Sarina sehingga itu disampaikan ke publik dan harus dibuktikan oleh Sarina Sarina hari ini ada event komunitas saya tidak ada di sana tapi eventnya berjalan ada talk show dengan Jakten Jakarta Konten Week Jakarta Konten dan itu berkembang menjadi konten internasional tapi juga merangkul pelaku-pelaku brand-brand lokal pelaku-pelaku kreatif lokal dan itu sebuah bukti Tiara bahwa ini adalah sebuah apa namanya tadi apa community mall karena community mall sesuatu yang baru tidak ada mall yang mall itu kan apa ya kayaknya intimidating kita mau masuk juga takut kita kayaknya ada kesenjangan sosial ya betul sebagai community mall ya next keren pak jadi sarinah bapak nih pak iya bukan punya saya tahu gak pak saya tuh punya pemberita saya tuh kagum deh pak karena dari parkirannya aja nih pak karena kan kebetulan rakan saya kerja di Sinalmas pak kan diketuk pak nah terus tiba-tiba parkirannya keren banget pak gitu itu baru parkirannya doang pak udah kayak gimana oh iya terus ini juga ini pak gedungnya tapi belum buka saat itu kalau sekarang udah buka ya pak belum sekarang lagi ada event khusus aja nanti buka bulan-bulan wah mudah-mudahan kita bisa dateng ya pak yes harus dong nah ini contoh contoh apa keyakinan saya saya kan juga saya ini kan juga brand ya saya juga Handoko ini brand jadi masing-masing dari kita ini Tiara brand saya brand nah saya brand itu harus punya istilah saya itu harus punya purpose harus punya tujuan harus punya tujuan saya adalah apa apa ya membela brand lokal membela ini bukan berarti harus pengen menjadi pejuang segala macam pasti saya punya alasan purpose namanya purpose pasti punya alasan alasan saya kenapa saya mengangkat traceability traceability itu apa ya ketelusuran kalau produk misalnya kopi kopinya ditelusuri sampai ke petaninya bagaimana mengolahnya segala macam hulu hilir lah ya dan akhirnya saya membuat M Block Market kenapa karena saya merasa orang Indonesia itu kita ini sebagai bangsa ini yang penuh dosa apalagi generasi saya itu tidak mengenal asal-muasalnya contoh saya sendiri cerita itu boleh personal ini cerita personal saya ini lahirnya di Jawa Timur di sebuah kota kecil tapi saya tidak kenal pertanian lucu kan dari kecil saya tidak dikenalkan oleh pertanian walaupun saya hidup di kota kecil di kabupaten di Jawa Timur sampai SMA nah itu membuat saya agak aneh dan menurut saya ini kita harus memberdayakan ketelusuran itu traceability karena kekuatan kita sebenarnya ada di kalau kopi di pertanian di laut dan lain-lain jadi saya membuka menarasikan M Block Market misalnya itu sebagai local as the new global lokal itu adalah tren global baru dan cerita saya membuat cerita menarik dari hulu karena itulah yang menarik sama seperti yang Haji Iis tadi lakukan atau Mbak Tisa dengan Pipiltin lakukan nah itu menarik next slide saya masih banyak nanti saya takutnya waktunya habis enggak ya masih ya enggak Pak tenang Pak dua hari juga saya temenin Pak oh dua hari nah hubungannya misalnya di M Block Market saya sangat yakin M Block Market ini ada di M Block Space dan ada di Post Block yang di Post Block Mini saya itu semakin yakin ya di narasi saya future retail masa depan retail itu ada di local business ada di lokalitas gitu ada di teman-teman semua kenapa saya yakin bahwa planet yang semakin rusak ini karena emisi gas buang mungkin pupuk yang berlebihan segala macam seluruh dunia ini lagi concern terhadap hal seperti itu dan ini yang membuat lokal-lokal ini kita harus banyak menarasikan tentang lokalitas itu gitu di M Block Market itu ada sekitar 4500 SKU produk-produk lokal yang kita kurasi dan keren-keren dan membanggakan sekali dan itulah yang harus kita angkat lokalitas kita itu ya next salah satunya keripik-keripik pisang tuh di sana Pak yes betul nah tadi ini penting nih ini walaupun curat-curat sederhana ya tapi ini penting banget untuk teman-teman termasuk saya sendiri mengingatkan ya kalau membuat narasi itu membuat storytelling itu harus meliputi ini ya meliputi tiga hal ide pertama ide ide itu mahal tapi ada yang lebih mahal sebenarnya ide itu misalnya saya bikin apa ide saya katakanlah awalnya filosofi kopi gitu ya idenya awal awalnya kan wah keren ya melalui film terus kita bikin ekosistem segala macam itu kan ide ya terus ekosistem kita bangun apa namanya revenue streamnya ini nanti uangnya bisa dapat dari aparel dari kopi dari beans dari segala macam dari kede event segala macam nah yang berikutnya adalah eksekusinya atau SOP-nya itu juga penting jadi ide model bisnis dan SOP kalau bisa waktu kita bercerita narasi kita itu sebenarnya sudah terbersih ide model bisnis dan eksekusinya sama seperti saya tadi cerita tentang M Block Market M Block Market tadi kan saya bercerita bahwa ini adalah tempat etalase lokal UKM-UKM yang traceability-nya bagus segala macam segala macam kan sudah dinarasinya itu sebenarnya sudah terbersih sedikit tentang bisnis model potensi bisnis model dan kesulitan eksekusinya juga sudah kebayang berarti nanti harus bikin SOP seperti ini pembayarannya harus transparan para ininya juga UKM yang terkurasi tadi juga harus memperhatikan traceability segala macam jadi ide bisnis model dan SOP atau eksekusi itu harus kita pikirkan dari awal dan itu yang menjadi bisnis kita bisa sustain jadi ini kalimat yang sebenarnya sederhana tapi ini sulit sekali dilakukan semakin kebawah semakin sulit ide itu kelihatannya mahal tapi yang lebih mahal dari pengalaman saya saya sama teman-teman membangun filosofi COVID contohnya karena yang paling lama itu SOP-nya membangun SOP-nya itu sampai hari ini juga masih harus diperbaiki dan diperbaiki lagi harus ada progres harus ada progres itu yang menjadi menarik bisnis ini jadi nggak pernah henti next nah satu lagi yang penting bagi teman-teman dari pengalaman saya modal uang itu pasti penting modal branding itu penting tapi di jaman sekarang ini sebenarnya yang penting banget juga itu adalah mengelola komunitas bagaimana kita bisa komunitas atau crowd kerumunan atau apa ya kalau teman saya mengistilahkan gerombolan bagaimana kita bisa menarik gerombolan itu tertarik dengan kita bagaimana kita bisa menarik orang-orang yang suka fotografi instagramable ke filosofi kopi misalnya itu kan akhirnya kita mengelola komunitas bagaimana pecinta-pecinta sepeda ini suka sekali pergi ke post blog misalnya kalau weekend itu kan mengelola komunitas bagaimana komunitas buku itu bisa berkumpul di tempat kita ilmu mengelola komunitas ini menurut saya tidak mudah tidak mudah tapi itu harus dilakukan itu harus dilakukan balik lagi kalau brand besar itu kan bagaimana Disney mengelola komunitas itu pandai sekali mereka melalui film melalui budaya melalui game segala macam itu kan sebenarnya mengelola komunitas dan akhirnya ke database jadi mengelola komunitas adalah sesuatu yang sangat sulit tapi harus kita tekuni ketika kita tadi mengembangkan cerita membangun brand akhirnya SOP big business model business komunitas susah ya kayaknya mudah-mudahan tapi bisa dimengerti ya next nah berikutnya adalah saya ada pertitipan soal branding nama dan logo nah ini sebenarnya sesuatu yang nempel dengan narasi branding nama dan logo gitu ya boleh next ini dari pengalaman pribadi saya saya akan bercerita pertama adalah filosofi kopi logonya sederhana yang bikin walaupun saya suka gambar bisa dibilang saya ketol gambar tapi yang bikin bukan saya kita percayakan ini ke namanya Farid Stefi dan kena sekali waktu itu logo ini kita bikin dalam rangka mau filmnya tayang dan strateginya menarik waktu itu kita membuat istilahnya itu saya sampai lupa ya udah 6 tahun lalu ya intinya adalah melibatkan publik untuk ikut berpartisipasi membuat logonya nah Farid Stefi yang merancang dan yang memilih publik jadi ini adalah pilihan dari publik yang ditawarkan oleh Farid Stefi yang lain-lain juga keren-keren tapi ini yang paling dipilih dan kami pun juga paling senang karena ini maknanya adalah di dalam cangkir itu ada ada pikiran lah ada filosofinya jadi kayak ini gambar orang terus punya pikirannya kopi gitu ya filosofi kopi sederhana sekali logonya dan sampai sekarang juga orang masih senang berfoto dengan latar belakang logo ini nah logo ini logo yang menurut saya logo yang bercerita nah logo yang kalau dilihat itu ada maknanya gitu ya ada apa namanya ada narasi yang cukup kuat terutama ini oh ini filosofi kopi gitu dan namanya juga sangat kuat walaupun ini dari bukunya Mbak Dewi kenapa? karena ada kata-kata kopi tidak seperti yang namanya tidak ada kopinya jadi karena orang langsung ngangkep gitu next nah yang lain adalah M Blok M Blok ini juga ada narasinya ini kan di Blok M ya di Melawai M Blok pada waktu kita sampaikan ke publik M itu berdiri ya kita kan harus berangkat dari narasi ya berdiri dari money karena ini lahan punya peruri bekas money printer ya bekas percetakan uang gitu ya terus M nya juga di Melawai gitu ya maksa-maksa dikit gak apa-apa ini jadi hubnya musik karena salah satu pendirinya ada Bum Plen waktu itu nah musik apa ngomong-ngomong saya sangat kehilangan Bum Plen sebagai partner musik ini sebagai lokomotifnya dari tempat yang bernama M Blok karena dulu tempat gaul tempat saya masih SMA dulu sering nongkrong di Blok M lintas Melawai gitu jadi musik juga terus meals karena tempat makanan meals gitu ya terus apalagi yang terakhir yang terakhir adalah balik lagi ke money dia harus bikin duit harus menghasilkan uang gitu dari money printer dan akhirnya bisa menghasilkan cuan bisa menghasilkan untung jadi itu narasi yang kita kembangkan di M Blok logonya sendiri kita bikin sangat ngepop sangat musikal gitu ya dan kita meng-hire Ucok namanya bekas musisi yang dia desainer juga kita sengaja memilih sosok yang pas gitu ya karena ini tempatnya sangat culture gitu ya nah itu kita pilih Ucok yang membangun logonya oke next nah berikutnya adalah posblok ini yang bikin juga Ucok ini adiknya M Blok posblok ini tempat heritage bangunan yang lebih lama dibangun di tahun 1913 kita beruntung sekali bisa di kasih kepercayaan untuk bekerja sama dengan kantor pos bekerja sama dengan kantor pos gitu dan ini adalah karena adiknya ada kata-kata blog dan posblok menjadi tempat hits baru gitu ya di Jakarta Pusat dan saya pribadi secara subjektif sangat senang dengan logonya keren banget menurut saya next nah ini yang berikutnya adalah M Blok Market M Blok Market ini tim kita yang bikin ini pengembangan dari M Blok Space dan akhirnya menjadi grocery store gitu ya dan masing-masing punya narasi pasti ya seperti yang saya tadi bilang ini narasinya lokalitas kenapa kita pilih warna hijau karena dressability tadi ya segala macam ya next nah ini sklumit logo ya tentu kalau ngomong logo banyak ya tapi intinya intinya adalah kita harus membuat pembicaraan sambung rasa gitu ya dari logo dari branding intinya kita harus apa ya deket gitu dengan konsumen kita dengan stakeholder dengan government sehingga intinya adalah kalau orang Jawa bilang ya serawum ya brand itu membangun menyambung rasa next nah ini contoh-contoh di di apa yang saya lakukan dengan teman-teman berjuang di lokalitas kayak post blog gitu menjadi kita pun mengkurasi event-eventnya event-event kayak misalnya fashion show gitu fashion show-nya nggak asal fashion show yang kita kurasi adalah yang tentu yang brand lokal ya yang kemarin ada pameran sneakers brand-brand luar kita tolak gitu ya karena tidak sesuai dengan kita gitu walaupun mereka bayarnya mahal tapi kadang-kadang kita karena mengelola komunitas ya kita harus konsekuen terhadap komunitas yang kita ini kita di M Block Market bikin zona kenalan kenalan produk-produk lokal ya terus next mungkin cepat aja supaya bisa ada pertanyaan-pertanyaan saya takut waktunya habis next ini suasana di M Block Market yang membanggakan menurut saya brand-brand lokalnya next ya dan menjadi tempat foto juga kita sangat tanggap terhadap teknologi narasi lokalitasnya juga kita bangun di M Block Market ya next mungkin sambil lihat-lihat aja esensinya saya rasa sudah saya sampaikan tadi next ini banyak produk yang lokal misalnya Pak Miesundoro dari Jogja dan lain-lain dan kita sejajarkan dengan brand-brand nasional yang besar yang pabrikan ya kayak Indomie segala macam saya rasa brand-brand lokal kita harus diangkat dan ini harus jadi movement ya sebentar lagi besok saya ke Jambi mau buka di Jambi M Block Market dengan narasi lokalitas dan mudah-mudahan akan banyak brand-brand dari setempat dari Sumatera terutama yang menurut saya juga potensinya sangat besar next next ya ini saya melihat suasana yang menyenangkan sekali merayakan brand lokal keren dan sudah waktunya sebenarnya saya gak habis pikir gitu mal-mal semua seragam semua ada Uniqlo ada SMM semua seragam harusnya masing-masing tempat itu punya kultur yang berbeda-beda gitu ya lokalitas kita ini kuat sekali oke next ya boleh next ya boleh berikutnya mas ya nah sekali lagi komunitas ya oke ini langsung ketujuan brand jadi ini sengaja saya kasih subjudul supaya supaya apa teman-teman dalam membuat narasi itu sebenarnya tadi saya udah sebut tentang purpose kita harus menyelipkan tujuan brand kita gitu atau tujuan hidup dari brand itu jadi membangun brand itu sebenarnya yang bagus tentu ada tujuannya tadi saya paling gampang ngambil contoh apa tadi ya Disney tadi ya Disney itu apa sih sebenarnya Mickey itu apa sih pasti dia punya tujuan tujuannya pengen membuat orang bahagia happiness nah itu kan tujuan yang cukup hakiki ya mungkin kita ngeliatnya cuma wah dia jualan pintar bisannya bagus segala macam tapi sebenarnya ada filosofi di baliknya nah kalau kita nggak punya filosofi yang kuat ya tidak akan bisa berkembang sebesar Disney gitu bayangkan Disney itu hanya Mickey Mouse Mickey Tikus Tikus Kok bisa besar kayak gitu itu gimana gitu kan logikanya kan gitu kan karena ada tujuannya yang kuat next dan ini saya tekankan untuk teman-teman kalau membuat branding itu ya tadi kayak di M Block ini jelas sekali kan tujuannya kan tujuannya menjadi ruang publik menjadi apa 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 namanya untuk tempat untuk dansa kemarin ada swing yang foto paling bawah kanan itu Indoswing komunitas dansa bisa bergembira di situ saya melihatnya juga ikut bergembira karena ini menjadi ruang publik yang mengembirakan dan membanggakan juga membuat kita proud itu yang paling penting bagi M Block misalnya next ini kan sekali lagi ada tujuan tidak sekedar membuat ruang next sambil jalan aja mas ini juga ini tujuan dari Bong Klen memberdayakan melalui musik dan akhirnya dari musik bayangkan Bong Klen waktu awal sudah selalu bilang ke saya musik itu pendorong lokomotif bagi ekonomi yang lain bagi UKM bagi fashion bagi arsitek segala macam berarti kan ada tujuan ketika bikin ini sekali lagi tujuan penting banget next dan tujuannya itu apa namanya harus kita nyalakan ini kalimat dari Bong Klen ya creative engine is on gitu ya jadi kita harus menyalakan brand kita sehingga itu menjadi bergulir gitu nah jadi kalau Bong Klen ini dari musik akhirnya macam-macam dunia film food segala macam itu kita harus istilahnya itu harus kita nyalakan begitu sudah nyala kita bisa ngebut itu sebenarnya esensi membangun brand menyalakan mesin next nah ini berikutnya ini game changer bagi kita nah ini ini contoh narasi yang kita bangun berikutnya gitu belum jadi tapi supaya teman-teman bisa ngerasain kita bikin namanya fabric block kita dari data pabrik-pabrik bekas itu banyak sekali di Indonesia ini kita pertama kali akan buka di Padang ada sebuah pabrik pabrik seng besar sekali pabrik seng yang sudah tidak berjalan dan akan kita hidupkan menjadi tempat komersial baru yang namanya fabric block tempat ini akan memberdayakan potensi lokal akan menjadi tempat musik tempat berkesenian tempat rendang tempat mungkin makan durian gitu ya Sumatra perayaan Sumatra kan Sumatra kan enak enak sekali saya sangat jatuh cinta dengan Sumatra ini bisa kita bersama-sama dengan teman-teman komunitas di sana mengembangkan fabrik block dari apa yang saya ceritakan tadi usahakan narasi kita itu langsung melibatkan publik langsung engage dengan publik karena itu penting jadi kita ini harus membangun brand itu langsung kena dengan publik ya next doain teman-teman mudah-mudahan bisa berjalan lancar fabrik block nah berikutnya kita post block ini akan buka lagi di Medan di gedung post juga yang di jalan Merdeka narasinya sedikit berbeda dengan yang Jakarta ya pasti kita akan memperdayakan teman-teman di Medan sebagai yang saya sebut portal perkebunan terbesar ya Medan itu kalau kita dikopi sangat hafal portal dari Arabica hub kopi dari Arabica itu ya di Medan dan banyak perkebunan yang lain perkebunan karet makanya ada sandal swalo terus foodnya juga sangat luar biasa wah sangat luar biasa Medan potensinya kita bikin post block Medan ya mudah-mudahan akan berakibat positif terhadap peringkungan di Medan karena kita tidak pernah berpikir eksklusif kita berpikirnya inklusif misalnya kayak post block di pasar baru kita pengen ngembangin juga wilayah pasar baru atau M block pengen ngembangin wilayah di blok M next mungkin ada beberapa slide lagi cepat aja tadi cerita dari hulu ke hilir di Medan itu kuat sekali tadi dari karet segala macam dan generasi sekarang sudah berubah tentunya anak-anak mudanya nanti kita bersama-sama kolaborasi sama anak-anak muda di Medan next saya sangat cinta terhadap lokalitas sehingga apapun yang saya bikin dan teman-teman saya bikin itu selalu mengacu ke kekuatan lokal next ya next sedikit lagi selesai ini yang post block tadi saya sudah ceritakan next ini kebangkitan lokal sudah kuat sekali saya ngerasain juga terlibat di banyak brand juga next ya ini slide terakhir saya terima kasih untuk memperhatikan apa yang saya presentasikan terima kasih Tiara mudah-mudahan bermanfaat saya lagi untuk Pak Handoko thank you mantap waduh saya tuh selalu aduh saya lagi buat Pak Handoko berapa yang Pak ini presentasi pagi-pagi yang bikin saya semangat banget karena apresiasi terhadap musisi seniman atau bahkan merakan-rekan para penggiat UMKM terutama untuk bisa berkarya diberikan kesempatan dan bahkan diberikan tempat oleh Bapak apa namanya untuk menunjukkan gitu bakat-bakatnya dan juga kesempatannya dalam di negara sendiri lah ibaratnya gitu makasih banyak Pak Handoko tepuk tangan loh mantep banget loh ini kalau seandainya rekan-rekan UMKM yang memang hadir hari ini pagi ini sangat beruntung sekarang misalnya rekan-rekan berada di kota yang tadi bakal sebutkan seperti contohnya ada Medan ada Padang mungkin ke depannya juga di Pasar Baru misalnya gitu atau di M Blok juga misalnya bisa sama-sama ikut bergabung dengan kegiatannya Bapak ini bakal lebih seru ya Amin Amin dan untuk itu tadi Bapak juga sudah sempat ngejelaskan sama kita semua bahwa emang sharing is the new currency itu yang pertama terus authenticity gitu kan itu adalah salah satu hal yang memang harus dikedepankan karena banyak banget ya Pak sekarang narasi-narasi yang impact-nya malah lebih ke negatif ya Pak dibandingkan dengan yang positif gitu jadi kalau misalnya kita mengedepankan authenticity kan mudah-mudahan narasi yang akan kebangun juga ikut menyemangati gitu rekan-rekan yang akan menerima dan juga menikmati produk kita Rekan-rekan is the new global congratulations buat UMKM semuanya because you are the new global tepuk tangan buat UMKM kita dan makanya untuk itu buat rekan-rekan semuanya UMKM masih banyak lagi highlights-highlights yang memang sudah saya catatkan dari tadi untuk presentasinya Pak Handoko this is the new spirit ever Pak beneran deh branding keren banget Pak salut buat Bapak dan buat rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya kami persilakan untuk bertanya yang pertama ini penanyaan yang pertama adalah yang pertama dari Iwayan Pandi Bungan Jempun Bungan Jempun silahkan ini dari Bali Coach Handoko boleh silahkan untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Iwayan Pandi halo Bli halo Bli halo Bli halo Bli halo Bli gimana kabar Bli hai masih di mute Bli masih di mute dibuka dulu dibuka dulu mute-nya wah gak pake kacamata plus nih makanya gak keliatan halo halo selamat pagi Coach Handoko Bli ini adalah salah satu UMKM yang memang usahanya sudah berpengalaman selama 10 tahun bisnisnya di apa kayak Bali produk-produk Bali pada umumnya nah apa Bli namanya produknya Bli produk Bali Bungan Jempun nama brandnya itu kosmetik khusus untuk kosmetik kosmetik ada ada jual room amenitis juga untuk lulur-lulur sama oil massage yang biasa digunakan di sepat-sepat yang ada di Bali namanya apa Bli sorry Bli bungan Jepun bungan Jepun bungan Jepun bungan Jepun bungan Jepun oke silahkan Bli untuk pertanyaan bagus sekali tadi pemaparan dari Pak Handoko tentang peningkatan brandingnya saya mau tanya sedikit Pak setelah dalam pembuatan apa cerita atau narasi itu sharingnya atau cerita tersebut kita yang paling bagus disebarkan lewat apa gitu Pak dengan mungkin keuangan yang tidak begitu besar seperti itu mungkin dari Bapak pengalaman Bapak itu pertama kali disebarkan lewat apa seperti itu terus mengenai konsultan mungkin saya salah satu yang menikmati manfaatnya Pak kita juga salah satu lolos kurasi di Sarinah jadi barang kita sudah ada seperti ini itu aja Pak yang saya ingin tanyakan sebaran dari kita dari UKM yang bisa minimal biaya tapi manfaatnya besar ya oke pertanyaan yang baik sekali terima kasih jadi pertama adalah seperti saya bilang tadi kekuatan narasi kekuatan storytelling berdasarkan dari apa yang beli bikin secara produk kan yang beli bikin saya membayangkan prosesnya itu semua direkam semua diceritakan dari bahan-bahan yang sangat baik memberi kebermanfaat kebermanfaatan dan lain-lain itu didokumentasikan diceritakan nah berceritanya disampaikan pertanyaan B kan gini disampaikan dimana yang sesuai dengan katakanlah gak berbiaya besar gitu ya satu nomor satu itu yang paling penting di packaging di packaging di packaging packaging itu kan nempel packaging itu nempel nah disitu ceritakan segala kebaikan itu secara otentik tadi ya keren otentik segala macam di packaging karena packaging adalah cara berkomunikasi pertama kali itu disitu ya nah di packagingnya itu nah itu apakah Bli sudah menceritakan prosesnya narasinya segala macam coba itu kurang lebih seperti apa dan itu itu gak main-main packaging itu iklan berjalan apalagi kalau Bli sudah tadi lolos kurasi di Sarina atau di airport di Bali atau toko oleh-oleh di Bali packaging adalah muka yang paling depan kita nah itu satu kedua kenapa tadi saya bilang didokumentasiin diceritakan segala macam ceritakan itu di sosial media di Instagram di Twitter apapun lah ya di Facebook ceritakan disitu karena dengan diceritakan disitu terus apalagi kalau disitu ada orang bisa belajar disitu kan fitur dari sosial media sekarang kan semakin lengkap ya jadi disitu bisa menceritakan terus dikasih link apalagi Bli punya website segala macam itu itu akan efektif sekali dan reputasinya juga dijual jadi jangan buru-buru kita mau bercerita terhadap orang banyak jutaan orang gak usah cerita saja ke setiap hari cerita ke menaklukkan gak usah ngomong seratus deh lima puluh orang yang percaya cerita kita dan itu akan menyebar dengan sendirinya jadi sebenarnya kekuatan cerita kita ini yang penting harus dipercaya jadi jangan melihat saya ini sekarang prosesnya kayak tadi saya cuman gambar tentang fabrik blog tadi itu udah bisa menyebar saya gak pernah berbayar atau berusaha untuk nyebarin ke banyak orang karena sekarang ini kan informasi begitu mudah jadi intinya balik lagi ke cerita yang meyakinkan yang baik dan kita harus apa namanya ya sangat paham dengan stakeholder tadi kalau packaging misalnya ke airport atau ke store gitu ya ke sarina segala macam kalau misalnya social media itu kemana terus pameran pameran juga pameran itu contoh forum yang pas kalau misalnya pamerannya juga beli kurasi yang sesuai gitu ya karena kalau saya tadi dengar hubungannya sama spa-spa segala macam ada beberapa teman saya kemarin ada teman orang Jepang namanya mana living itu di Ubud itu keren banget dan dia juga banyak sekali boleh apa namanya ke arah lingkungan jadi sebenarnya taklukkan orang-orang terdekat tapi bermanfaat gak usah muluk-muluk tapi social media penting mungkin itu takutnya terlalu panjang nanti saya lihat sudah selesai nah mantep kan itu Pak Handoko atau Coach Handoko itu di belakangnya beli kebetulan lagi ada packagingnya ada produknya betul betul nah coba dikasih lihat sama Coach Handoko coba nah mengenai packaging packaging juga mesti hati-hati packaging kalau misalnya tadi ya ini tips aja ya misalnya tadi beli ngomong soal memberi kebaikan ke apa kosmetik segala macam packagingnya misalnya karena memberi kebaikan sudah sesuai dengan apa namanya tidak merusak lingkungan apa enggak penggunaan plastiknya minimum misalnya itu mulai dipikirin jadi itu itu juga salah satu seperti saya bilang tadi packaging ini kan jadi mukanya ya gimana ngomong baik terhadap lingkungan tapi merusak lingkungan misalnya jadi kayak gitu-gitu juga harus dipahami iya iya betul betul ya kan ya cuman di kita kenapa masih plastik masih gitu dah masih dalam tanah kutip biar harga bisa terjangkau ya enggak apa-apa pasti ada prioritas tapi perubahan kan dinamis terus karena kalau kita ngasih ada yang versi premium yang tangkap lingkungan kan harganya premium kan untungnya lebih besar nah itu juga yang pengen mungkin saya tanyakan Pak kalau umpama kita membuat produk istilahnya merek atau produk jenis lain yang kita bisa mengangkat sedikit harga apakah itu tidak terbenturan dengan produk yang yang lebih murah kita buat istilahnya kayak kanibalisme dalam produk kita sendiri seperti itu Pak bagaimana enggak juga tergantung tergantung kita memanagenya misalnya di filosofi kopi pun kami ini mau membuat kedai kopi yang lebih premium ada yang kopi susu misalnya itu kan nanti kan akan konsumennya yang akan memilih enggak asal ya produknya harus beda kalau isinya sama harus dijual beda ya orang ini kalau yang premium ya premium justru itu semuanya harus didokumentasikan semuanya harus transparan yang premium itu memang ada ada sesuatu yang menjadi layak jadi premium itu tapi gitu oke Sukses 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 Sudah-sudah sudah terjawab ya Bli Sudah siap Nah jangan lupa optimis ya kan coach kita sudah kecil banget hari ini saya yang pengen nanya apa sih kanibalisme dalam dunia bisnis itu apa gitu saya pengen nanya tadi sama saya disini ya saling gini produk yang kita pasarkan dahulu itu direbut dengan istilahnya kita membuat produk baru seperti itu dengan membuat produk baru produk yang lama kita jual targetnya turun yang lain naik seperti itu ya ya mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya ya jadi makanya semangat buat beli tempatanong buat beli Wayan Pandeswan selanjutnya saya akan langsung saja menuju ke penanyaan selanjutnya ini banyak banget yang menanya ada Mas Erwin Sandak ini dari Moldep Gijet silahkan Mas Erwin Sandak hai wah ini kayaknya dari Menado kah dari Menado saya alah toh ngalah apa kabar kakak selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Andokro Meli Pijan ini ada pertanyaan mengenai cerita mengenai storytelling saya ingin untuk membangun storytelling itu saya biasa mengklaim sesuatu terbesar pertama atau terkenak apakah itu menggunakan data-data statistik atau uji-uji selanjutnya uji laboratorium apakah mesti begitu istilahnya ya untuk menceritakan sesuatu untuk mengklaim sesuatu itu ada dasarnya seperti ya data statistik atau data dari laboratorium terima kasih Pak wah ini pertanyaan bagus banget loh ya ini keren ya pertanyaannya gini menurut saya zaman kita sebelum ngomong data ya zaman klaim terenak terbaik segala macam itu tinggalkan Pak itu udah zaman dulu udah gak laku saya misalnya saya ngomong wah filosofi kopi itu kopinya paling enak tuh orang gak akan percaya Pak gak akan percaya kenapa karena satu gak ada dasarnya kedua itu kan sesuatu yang sangat subjektif jadi kita gak bisa ngeklaim paling terutama superlatif gitu ya terutama untuk hal-hal yang sifatnya gak ada datanya jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman ngeklaim hal-hal yang sifatnya seperti itu nah kalau di FNB ini Milded Kitchen ini kan semacam apa ini sambal ya Pak ya sambal sambal yang bisa itu justru yang menarik trendnya Pak karena sekarang kembali ke tadi authenticity kebaikan segala macem itu yang bisa dilakukan adalah taruh istilahnya nutritional fact fakta-fakta nutritional itu yang membuat produk kita akan dipercaya Pak apalagi kalau ditambah dengan cerita selain nutritional fact organisational fact kan sifatnya apa ya research ya research harus bekerjasama dengan lab 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 tes gitu ya itu juga mending narasi-narasi yang sifatnya lokalitas Pak misalnya bahan-bahannya diambil dari lingkungan sekitar dari cabai dari saya gak tahu di sekitar situ cabainya jenisnya unik itu bisa dicari juga cabai disitu kenapa sambal dari menado itu enak ada campuran apa saya gak tahu ikan atau apa saya gak tahu itu hal kayak gitu-gitu otentisitasnya bisa diangkat itu yang menjadi unik tapi tidak bilang ter Pak tapi potensi untuk mengangkat cerita lokalitas itu dengan sambal roa segala macam itu akan sangat sangat keren Pak dan menurut saya peluang untuk membesarkan antara nutritional fact dan kekuatan kultur which is tadi roa segala macam dengan yang kita kebayang itu akan sangat luar biasa dan itu bisa mengglobal saya yakin banget dan sebenarnya Bapak punya peluang untuk menarasikan ini menjadi sesuatu yang yang kuat gitu ya oleh-oleh segala macam karena kan apa ya istilahnya indigenous sesuatu yang khas ya kalau kopi kan kita tahu lah ya kopi dari Wamena atau Papua dari Gayo di Kalang segala macam sambal pun juga punya indigenous Pak nah apalagi kalau cerita-cerita indigenous dan ditambah dengan nutritional fact itu yang membuat keren Pak kayak misalnya kita apa sih apa sambal yang pedas sekali yang internasional itu yang botolnya kecil jadi lupa saya tiba-tiba semalam baru makan Tabasko misalnya pun cabe Pak itu kan itu kan juga langsung mengingatkan ke sebuah negara sebuah wilayah itu yang potensinya besar Pak kalau kita ingat sambilnya Bapak itu mengingatkan ke sebuah wilayah dan punya apa eksotisme yang tinggi jadi dua saran saya tadi nutritional fact dan indigenous lokalitas itu keren Pak itu sih dari saya bisa saya tanggapi Pak boleh iya selama ini memang visi-visi kami itu mengangkat potensi daerah termasuk kemasan kami itu ada ikon-ikon apa ikon-ikon wisata ikon-ikon budaya kami jadi ada ada budaya jadi kami mengangkat itu termasuk bahan bakunya itu kami hanya ada yang diselesaikan termasuk ikan-ikan indemis kamu banyak ikan indemis ikan hanya misalnya hanya di danau di danau ikan roa yang hanya di perairan di seluruh utara termasuk Maluku sih ada ya itu jadi konsep bisnis kami kami mengangkat budaya karena pembeli kami itu ya wisatawan karena itu kami ingin memberikan mereka juga setelahnya bukan hanya produk kami tapi kami juga memberikan di Munado di seluruh utara ini ada tempat wisatanya juga termasuk budaya itu sih konsep bisnis kami termasuk ya bahan bakunya hanya di sekitar jadi saya juga mau merekam makan sambal saya ya itu dari Munado hanya tahu dari Munado karena kami mengangkat konsep kami asli Munado bahan baku Munado kami juga orang Munado resep kami juga ya dari Munado jadi semua cerita-cerita seperti begitu yang kami saya tambahkan saya tambahkan Bapak juga bisa kan tadi Bapak bilang bagus sekali masuk ke wilayah wisata misalnya kan Bapak kan cukup punya kepentingan yang besar terhadap lingkungan karena ikan ya misalnya Bapak juga melakukan hal-hal yang agak keluar dari produk misalnya Bapak peduli untuk membersihkan pantai itu dari plastik misalnya bareng dengan masyarakat nelayan misalnya itu itu sesuatu yang juga bisa dilakukan dalam konteks narasi dan branding Pak gak cuman sekedar ngomong eh gua terbaik gua terbaik gua terbaik orang lama-lama juga dengernya tapi kalau eh gua bermakna nih gua ngangkat lokalitas nih gua peduli terhadap pantai nih masa depan kita ada di laut nih gitu nah itu hal-hal kayak gitu itu akan menambah kekuatan branding kita Pak karena orang juga akan tahu kalau Bapak juga ikut bersihin sampah plastik yang di laut itu sangat mengenaskan lah kasarnya gitu saya kalau melihat ke pantai juga sedih ya orang-orang orang-orang dari Jakarta berlibur ke sana eh buka buang sampahnya seenaknya gitu kan nah itu kan kurang ajar ya orang-orang seperti teman-teman saya dari Jakarta jadi itu itu bisa di di iniin Pak nah itu kan menjadi simpatik jadi membangun brand itu membangun sesuatu yang apa baik gitu Pak gitu Pak sukses Pak terima kasih Pak mantap teman-teman oke lagi jadi memang untuk bisa membangun empati butuh simpati dulu asik betul nah semoga Sambar Roa bisa mendudia ya Pak harus jadi pengen Sambar Roa nih event ke Medan ya Allah eh menado ya Allah baik kita akan langsung saja ini ke Bu Desi Mbak Desi silahkan Mbak Desi Martina dari Rumah Cantik terima kasih Kak Ciara hi oh my god how are you darling oke Pak Pak Andoko dari tadi Pak Andoko itu simple namun bermakna nah yang ingin saya tanyakan bagaimana cara membuat tulisan yang simple namun bermakna dan berarti luas seperti mungkin gaya tulisannya warna-warna yang indah dipandang mata dan apa yang harus diperhatikan saya makasih Pak mohon maaf sebentar Pak Andoko lagi ada wangsit ya sebentar ya ya sorry nah itu dia Pak Andoko nah Pak gimana tuh Pak apakah dari sisi font stylenya atau dari kata-katanya atau seperti apa Pak untuk bisa memberikan atau membuat sebuah tulisan itu lebih menarik silahkan waduh ya tentunya kita kalau ngomong antara sini gitu ya memang tidak bisa dilepaskan antara visual dan pesan kalau saya melihatnya kalau kadang-kadang relatif ya apakah itu relatif sebenarnya tapi ya kalau saya di case saya kalau di case saya saya konsisten aja mungkin konsisten dengan kejelekan tulisan saya konsisten terus gitu itu yang akhirnya menjadi otensi jadi sebenarnya otentisiti itu dibangun dari konsisten kalau kita konsisten dengan gaya kita itu biasanya kita akan di notice oh ini kok apalagi kalau kata-katanya dengan otentisiti itu itu sangat penting sebenarnya itu juga potret dari brand brand itu kan ketika dia apa tadi saya sebut Abah Sekolah Abah Sekolah itu kan sebenarnya desainnya tidak bisa dibilang trend ya tapi dia konsisten akhirnya dia menjadi keren nah kalau menurut saya memang butuh proses karena itu sesuatu yang digali terus sama seperti narasi-narasi di filosofi kopi hati saya jadi bagiannya gitu juga sering menyampaikan pesat-pesat itu secara grafis secara apa fashion dan lain marketing segala macam yang penting adalah memang harus punya jiwa harus punya autenticity gitu nah itu yang harus dicari kalau kamu kan apa nih rumah cantik apa kosmetik jadi jasa sama penjualan kosmetik pak oh penjualan kosmetik iya kamu bikin kosmetiknya sendiri juga iya ini contoh contoh double functionnya packagingnya seperti ini lalu yang untuk kosmetiknya ada packagingnya kotak seperti ini kotaknya juga homemade pak jadi dari karton tebel lalu dikasih stiker kamu punya tim desain atau kamu mendesain sendiri saya saya mendesain sendiri pak iya ada ada dua cara sebenarnya ada memang kamu desain sendiri artinya kamu harus sering apa namanya ikut kelas-kelas desain gitu ya banyak lah referensi di media di macam-macam lah melakukan tanpa pakai apa lah ya fitret segala macam kamu harus banyak cari referensi dan itu kamu bikin kebaikannya kamu banget referensi perlu untuk menambah wawatan atau kamu mengajar teman kamu yang fitter mendesain ada kerjasama kalau misalnya enggak kuat bayar masih kecil satu penjualannya dapat penjualannya jadi dua cara itu bisa dipakai tapi memang desain menjadi satu hal yang penting apalagi kita soal jadi saya kamu harus mencari cara yang paling tepat untuk membangun bagian yang disampaikan harus banyak dari lebih terima kasih Pak Endoko terima kasih Pak Endoko terima kasih Mbak Desi semangat ya ya Kak Tiara semangat jangan lupa networking siapa tahu bisa dibantu sama rekan-rekan atau Mbak Karolina atau beli bayan jangan lupa networking gitu jadi kebetulan selama tadi kita disput ini kan suara agak dengung ya nah cek cek nah jadi kita langsung nih lanjut Pak jadi rakan-rakan OCBC NSP sama KG Media memilih satu penanya tadinya kan saya udah urutin tuh di kolom chat ternyata ada satu penanya yang pengen banget ditampilkan ini adalah seorang pria yang kebetulan itu makan pada saat kita presentasi Pak piringnya itu di layar Pak jadi piringnya begini nih Pak piringnya namanya Mas Ilham tepuk tangan ini adalah pebisnis eh Mas Firman Mas Firman pebisnis Ece Ngondok Indonesia nah ini nah ini tuh Pak iya pakai tahun makanya tadi pakai Pirates Pak iya iya saya pernah ketemu di sini halo Mas Dandoko siap bikin berbakan monggo monggo ini Alhamdulillah bisa sharing langsung sama Mas Dandoko dengan waktu yang enggak terbatas 5-1 menit ini mungkin oke perkenalkan nama saya Firman Siti Haji saya dari Bengok seorang kayatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah Ece Ngondok jadi aneka kerajinan kalau brandingnya Bengok itu nama lokal Ece Ngondok dan kita pengen membawa produk lokal ini karena global nah dari apa yang disampaikan Mas Dandoko tadi banyak pertanyaan yang bergelantungan di kepala ini nah itu yang pertama itu bagaimana positioning antara branding marketing dan selling itu tiga hal yang hampir sama tapi itu sebenarnya kalau kita di ranah bisnis itu hal yang sedikit-sedikit berbeda dengan treatment masing-masing nah bagaimana positioning itu dan ketika kita branding kita udah mulai berjalan dan bagaimana kita membisniskan itu membisniskan usaha kita yang udah mulai 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 naik nah terus terkait tadi ada contoh-contoh yang disampaikan yang pertama tadi dari IKEA IKEA itu brandingnya cukup di top of mind itu branding yang baik mengakomodir kreasi lokal tapi dengan virality-nya kita pernah dapet orderan dari IKEA juga itu kalau di ranah yang produksinya kita bukan customer-nya itu mereka sangat nge-press nge-press harga nah bagaimana menyebatannya menyebatannya antara branding kita yang mulai naik dan keseimbangan antara kesejahteraan dengan yang akan kita akomodir karena disini mengakomodir masyarakat itu terus contoh lagi yang di Sarinah kita juga udah kolaborasi dengan Sarinah kita sebelum renovasi kita udah masuk dan ini setelah renovasi nanti bulan Maret kita diajak kembali sama-sama tim tim Sarinah dan apa ya itu ya sangat terima kasih karena itu membuka ruang kita yang lebih baru itu Sarinah yang kedepannya itu makin makin lokalitasnya semakin dapat dari gambarnya yang kita yang kita dapatkan terus tadi kalau di Bengok Keras sendiri dalam perkembangannya ini semacam pengen membuka ruang jadi kita gak cuman fokus di kreasi enceng gondok kita juga kemarin mengakomodir teman-teman yang seneng game atau anak-anak di cafe dia bikin game tentang tentang bingok kraf ini dan itu jadi sesuatu hal yang menarik nah kedepannya kalau kita pengen membuka ruang-ruang itu langkah-langkah apa yang kita lakukan step-step seperti apakah yang perlu kita lakukan terus maaf banyak banget yang terakhir mungkin ini pertanyaan agak idealis bagaimana perkembangan idealisme kekirian di era yang kekanan-kananan kayak sekarang ini mas oke mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih mas firman pertanyaan terakhir lucu banget ya pak gimana generasi kekirian yang sekarang kekanan-kananan yang kiri kanan kayaknya mbak tiara yang jawab nanti oke apa namanya tadi pertama adalah menurut saya penting pertanyaannya antara branding marketing dan satu lagi apa selling selling branding marketing dan selling kalau branding dan marketing belum tentu langsung dapat hasilnya itu perlu ada selling ya banyak orang yang membahas tiga hal itu terutama ahli-ahli branding walaupun saya agak berbeda ya menurut saya ketika kita membahas branding atau berpikir branding harusnya kita sudah berpikir selling artinya seperti yang saya bilang tadi kita ketika branding kita harus atau ide branding ibaratnya ide ibaratnya ide kita ngomong idealisme-idealisme kita atau jualan-jualan kita itu harus sudah memberi gambaran tentang marketing bahkan mengenai selling menurut saya karena itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan saya tidak pernah berpikir bahwa branding itu hanya attract orang untuk tertarik tidak bisa tapi attraction-nya harus sudah dipikirkan ke arah bisnis model dan akhirnya menjadi hitung-hitungan yang bisa diprediksi bisa proyeksi kita harus melakukan proyeksi-proyeksi projection dan disiplin itu harus bisa dihitung dari awal itu yang sulit sebenarnya karena banyak orang ahli branding ya maaf ya orang ahli branding itu itu bukan pelaku kalau Mas Firman kan pelaku harusnya pada waktu branding sudah berpikirkan sellingnya walaupun bukan berarti saya tidak bilang bahwa suatu saat Mas Firman perlu ahli branding perlu orang yang mendesain logonya atau mendesain tempat display-nya atau apapun itu perlu mungkin saya kategorikan sebagai desain atau bagian dari branding jadi tiga hal tadi menurut saya harus menjadi disiplin ketika kita membranding itu harus kita bisa memperhitungkan KPI-nya ini akan menghasilkan apa ketika di branding seperti apa itu penting misalnya kita mau misalnya topi yang Mas pakai misalnya bikin topi modelnya seperti ini dengan branding seperti ini misalnya Bengkok itu sebagai sub-branding terus mau dipasarin di mana di pantai atau di mana segala macam itu kan sudah 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 menjadi satu antara branding marketing dan selling itu tuh sangat 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 menurut saya sangat menjadi satu itu itu menurut saya yang misalnya atau misalnya di Mblock bikin khusus tas untuk belanja Mblock market misalnya dan misalnya misalnya langsung kolaborasi gitu ya kolaborasi sama artis siapa gitu misalnya seniman ya maksud saya misalnya jadi itu kan branding disiplin branding yang bisa langsung engage ke marketingnya ke konsumen segala macam itu kan kita bisa 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 kita explore hal kayak gitu jadi exploring itu penting banget mengeksplore research segala macam itu menjadi satu saya ibaratnya menurut saya branding sekarang ini eranya era produk sebenarnya jadi produknya harus kuat di research development harus kuat gitu mungkin itu yang pertama yang kedua apa tadi pertanyaannya banyak soalnya sebelum sama yang kiri kanan tadi apalagi tadi itu ketika branding menjadi top of man bagaimana realitanya kita mengelola internalnya seperti yang contoh di IKEA tadi mereka dikenal apa ya produk yang bagus tapi harga yang standar dan terjangkau tapi di realitanya dia apa ya cost produksi untuk para perajin itu sangat minim itu pernah masuk kita juga dan ada sharing juga beberapa teman-teman yang menerima order itu majinya sangat-sangat tipis kita bisa mengakomodir itu kalau efisien kalau mengenai IKEA saya melihatnya teman-teman UKM harus punya brand sendiri harus kuat sendiri bukan berarti saya anti IKEA bisa jadi IKEA itu hanya menjadi etalase kita untuk memperlihatkan reputasi kita mungkin yang di IKEA jangan terlalu berpikir soal profit karena kan kadang-kadang dalam bisnis itu kadang-kadang kita harus melihat kita punya bargaining position atau tidak ketika kita belum terlalu punya bargaining position kita belum terlalu kuat yaudah itu anggap aja sebagai ajang untuk promosi kita jualannya di tempat lain itu juga salah satu strategi jadi jangan mengandalkan bisnisnya dari IKEA IKEA benar-benar jadi promosi karena etalase-nya penting segala macam kita harus pintar memanfaatkan itu sebagai pelaku nah itu itu satu hal mungkin karena ngasih kesempatan yang lain yang tadi kiri-kanan kalau menurut saya intinya sih saya nggak mau masuk kiri-kanan tapi intinya adalah bisnis sekarang itu semakin larinya ke bukan ke kapitalisme memang larinya ke atau mungkin kalau ngomong kapitalisme lebih ke konsius kapitalisme jadi ngomong soal komunitas komunalisme kebaikan kebersamaan tetangga itu memang sangat penting bukan individual jadi ke depan ini kolaborasi kan kita bisa merasain ya nanti ya kooperasi kooperasi ya itu akan semakin berkembang jadi memang semakin mengarah ke sosial saya bilang gitu karena kalau kalau ngomong kiri-kanan nanti orang bisa salah ngerti ya tapi lebih ke mengarah ke kalau saya bilang sih semakin ke Pancasila lah itu yang paling tepat bisnis sekarang nah itu dia jawaban dari Pak Handoko terima kasih banyak tepuk tangan saya lagi buat Pak Handoko dan juga Mas Firman selamat ya Mas Firman mantap loh udah sering pameran nih kita lihat-lihat ini ya oh iya sekarang akhir-akhir di World Dubai Expo Mak semangat makannya juga ya Mas tapi ngomongin tentang masalah waktu waktu ternyata tinggal lima menit lagi nih Pak Handoko nah makanya untuk itu saya akan memberikan satu orang penanya kesempatan yang dimana juga memang sudah saya pilih ya ini tadi saya akan balik ke listnya berarti kita akan langsung ke Mbak Carolina dulu ya eh Kak Ngasep dulu ya Kak Ngasep masih ada oke masih-masih Kak Tiara oh masih nah ini Kak Ngasep silahkan Kak Ngasep mau nanya apa nunggu ya Pak Handoko selamat siang siang materi dan pemamparannya luar biasa Pak Handoko ya tentang branding ini memang number one juga yang tidak bisa terpisahkan ya Pak Handoko nah kami ini mungkin memiliki pemahaman yang mana apa ya untuk menciptakan branding untuk usaha kami itu yang penting dari mulai omset yang sebesar-besarnya gitu Pak Handoko oke dengan tentunya disana ada omset disana ada perputaran yang besar yang besar dan 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 penceng gitu ya tentunya dengan dengan juga syarat-syarat kualitas apa produk yang bagus kemudian juga service ke para konsumen kami juga yang yang brilian gitu ya nah sehingga dipastikan pada saat titik dimana mereka sudah terpuaskan gitu ya dengan service kami ini branding dengan sendirinya akan akan tercipta dengan sendirinya secara natural begitu Pak Handoko ya nah apakah hal seperti itu melenceng daripada pengertian dasar dari branding ya padahal sementara di awal harus dinarasikan dengan kenaturalannya begitu ya namun sama ini sih itu yang kami lakukan dan seringkali juga pada saat ketemu customer-customer atau konsumen kami yang mungkin ingin lebih juga mereka bahkan meminta produk kami itu dalam bentuk polos sehingga mereka bisa membuat brandnya sendiri gitu nah apakah hal yang tersebut juga keliru gitu ya langkah kami mungkin akan ada efek entah seperti apa karena brandnya kami itu dipakai oleh brandnya konsumen sendiri begitu Pak Handoko nah hal-hal yang seperti itu saya pikir mereka pun akan membeli hulunya di kami gitu Pak untuk produk-produk kebetulan kami adalah produsen alat-alat dapur dari kayu ya segala macam ada 200 item yang kami pasarkan begitu mungkin seperti itu Pak mohon mohon pencerahannya untuk kami terima kasih Pak ya jadi nah ini pentingnya pemahaman bisnis ya menurut saya buat kita semua bisnis itu kan sebenarnya kan kalau kita ngomong konsumen kan bisa istilah umumnya itu B2C atau B2B gitu ya kalau kalau tadi kita memang secara apa rasional bisnis kita B2B menjadi maklun katakanlah memproduksi untuk orang lain itu ya gak apa-apa berarti kan itu pilihan misalnya di sebuah usaha yang kamu bikin itu B2B-nya misalnya 70% terus yang 30% bikin brand sendiri gak apa-apa juga 80% B2B 20% bikin brand sendiri itu gak apa-apa juga kan kita semua pasti ada pertimbangan misalnya ada teman saya misalnya bisnisnya 90% memasok untuk Starbucks kan gak apa-apa juga 10% dia bikin brand sendiri karena kan ada perhitungannya pasti bisnis kan tadi berapa persen itu dan ketika kita B2B gak usah maksain bahwa produk itu dari kita kita konsentrasi menservice dari B2B itu berarti customer kita B2B kalau misalnya kita misalnya kayak kamu bisa jualan ke IKEA yang satu lagi bisa jualan ke saya katakanlah Informa atau Viveri atau segala pun gak masalah karena B2B berarti mainnya volume tapi ketika wah ini kalau B2B semua bahaya nih kalau ada apa-apa nih karena kan tergantung dengan orang lain berarti untuk amannya yang B2B-nya ditingkatin nih yang tadinya 20% jadi 30% atau yang 30% maunya 60% gitu kan sementara yang B2B kan udah aman kalau B2B kan kontrak kontrak base misalnya setahun berarti kan aman jadi saya sebagai katakanlah orang yang tahu branding tapi juga tahu bisnis pasti juga sangat paham dengan prioritas yang dilakukan atau membranding B2B dengan membranding B2C kan bisa lain juga kalau B2B mungkin ya di deck gitu ya di deck kita berarti disiplinnya disiplin B2B atau di website kita kan pasti ada boleh gak bagi partner kita untuk kita naruh brand kita misalnya dan itu itu lazim itu biasanya secara perjanjian itu wajar mungkin itu sih kalau menurut saya siap semakin yakin sukses amin amin sukses jadi pengen tahu produknya Mahoni sama Pinus kayak gimana nih penasaran banget tapi yang pasti ini kan sudah jam 11 lewat ya jadi memang karena waktu kita itu adalah dari jam 9 sampai dengan jam 11 maka bagi rekan-rekan yang memang belum berkesempatan untuk bisa mengikuti sesi tanya-jawab gak apa-apa bagaimana satu lagi OCBC sama Kompas Gramedian mantep banget kalau emang ngasih kesempatan kata satu lagi satu lagi satu lagi katanya gitu Pak ini ada dari Carolina nih Pak kebetulan Carolina Bath Hander ini adalah salah satu produk juga yang sama kayak di apa namanya marketnya Bapak yang di M Block jadi dia tuh jual kayak sabun-sabun gitu Pak tapi dari bahan dasarnya memang dari alam Indonesia dan sempat kemarin kerjasama juga dengan produk dari Asia Tenggara salah satu negara Asia Tenggara nah kali ini Mbak Carolina ini pengen langsung bertanya sama Bapak tentang bagaimana sih caranya untuk bisa nge-branding secara usahanya dia baru satu tahun nih Pak gitu silahkan Mbak Carolina munggu halo pahan doko halo halo Mbak Carolina ya Allah pedek-pedekan pisang ini wajahnya tepuk tangan lu dong buat Mbak Carolina aku keringetan nih sampai keringetan ya ampun aku seneng banget bisa dikasih kesempatan akhirnya apa namanya sampai gemeter nih pengen banget bisa ngobrol jadi mungkin sebelum aku menceritakan sharing lebih lanjut sebenarnya sejujurnya saya penasaran sama Pak Handoko tentang brandnya kami jadi memang brandnya kami 19 bulan masih istilahnya masih masih kecil masih butuh banyak nama brandnya apa sorry oke nama brandnya kami adalah Bath Ender Bath Ender oke nah pertanyaanku sebelum aku panjang lebar boleh gak sih Pak kasih pendapat apa yang Bapak bayangkan ketika membaca atau saya menyebutkan kata brand Bath Ender artinya adalah kira-kira kami jualan apa terus abis itu tentang menggambarkan apa sih Pak terima kasih iya ini kalau saya jujur sih karena saya mungkin karena bukan cewek dan tidak terlalu ini di kategori itu tadi saya sempat Bath Ender gitu ya terus tapi begitu saya cek itu Bath Bath ya kamar mandi ya tapi terus-terusan belum terlalu jelas sih dengan Bath Ender impresinya seperti apa gak terlalu gak terlalu jelas karena saya sudah buka di apa namanya di instagram kamu ya saya jadi jadi paham tapi memang butuh saya dengan saya nangkep dengan pertanyaan kamu tadi memang butuh sesuatu yang menjadi lebih jelas ya begitu ini karena ini kan banyak hampers natal dan apa occasion ya tapi produknya sendiri belum terlalu menjelaskan apa gitu kalau bagi saya ya terus-terang belum terlalu clear sih oke jadi kalau misalkan untuk di social media sendiri kebetulan kami lagi proses revamp Pak jadi memang baru menghayar apa ya sebelum-sebelumnya masih handwritten sendiri jadi ini kita masih kita baru mau menghayar sudah untuk revamp ke freelancer untuk yang bantu kita branding jadi kalau misalkan lay sharing button itu merupakan produk personal care saya tidak pernah tidak pernah menyebutkan ini kosmetik karena memang ini lebih ke health care personal care yang memang berangkat awalnya dari kebutuhan saya pribadi dan keluarga jadi jadi memang lahir dari inspirasi seorang ibu yang pengen membantu lebih banyak lagi wanita dan ibu di Indonesia dulu skupnya supaya mereka tidak mengalami hal yang sama masalah kulit setelah melahirkan maupun menyesui yang pernah saya lakukan yang pernah saya alami dulu gitu jadi memang saat ini tuh problemnya awalnya adalah dari banyak banget produk natural yang beredar tapi memang hanya sedikit yang aman digunakan untuk ibu-ibu gitu Pak para wanita dengan harga yang terjangkau terutama juga dengan para baby gitu kan nah jadi memang bartender saat ini bekerja sama dengan beberapa petani dan pengrajin lokal yang ada di Jambilan Biak untuk mendapatkan bahan baku dari mereka gitu jadi kami memberdayakan hasil bumi dan juga kami memastikan tidak menimbulkan limbah tambahan jadi dengan caranya salah satunya adalah konsep reduce reuse recycle jadi ini salah dua produknya kami apa namanya kami menerapkan konsep untuk menukarkan packaging yang sudah bersih kalau untuk ini memang bisa direvel kembali jadi dengan dikembalikan ke kami mereka akan mendapatkan harga potongan khusus seperti itu Pak itu adalah sekilas tentang bartender dan memang kami masih 19 bulan masih banyak harus belajar jadi untuk konsep branding marketing itu masih penetrasinya masih swadaya gitu kan karena dengan budget terbatas kami mulai dengan personal saving sendiri begitu Pak jadi kalau misalkan dari boleh bertanya dari Pak Handoko sendiri melihat produk kami dari segi packaging ini apakah sudah bisa mencerminkan sustainability enough atau belum nih Pak kira-kira saya saya melihat yang ini yang ini dengan apa yang kamu ceritakan cukup cukup kuat justru saya melihat secara keseluruhan apa yang kamu narasikan itu tidak keluar di sosial medianya karena kamu dipenuhi dengan promo-promo di sosial media sehingga narasi tentang katakanlah wellness tentang personal care yang apa namanya sustainable apa healthcare gitu ya itu tidak terlalu keluar disini harusnya kamu lebih brandingnya lebih ke arah apa yang kamu sampaikan tadi gitu dan lebih banyak memberitahu antara bahan tadi yang kamu sourcing dan juga gaya hidup sehat gaya hidup apa merawat perawatan personal care yang sehat karena ini udah dibanjiri dengan promo-promo yang terlalu banyak sehingga itunya belum nyampe menurut saya promo bukan nggak boleh tapi porsinya kamu yang tadi saya bilang sharing sharing is the new currency tadi kamu harus sharing sesuatu yang sesuai dengan produk kamu which is itu seperti yang kamu ceritakan tadi dari segi sourcing maupun manfaatnya peduli lingkungan segala macam itu yang harus kamu sampaikan dan dari situ packagingnya menjadi lebih bermakna packaging dan apa namanya katakanlah segala macam bahan-bahan itu bisa kita rasakan gitu kalau yang sekarang kurang-kurang kurang bisa dirasakan dan menurut saya disitulah kamu bisa eksplor lebih lebih jauh menurut saya oke baik pak tapi bagus produk kamu bagus sih terima kasih banyak pak nah kayak gini-gini kan proses-proses kayak gini kan bisa keren jadi apa namanya ya ini sosial medianya harus banyak yang diperbaiki kalau menurut saya ya ya betul-betul terima kasih Pak Handok sama-sama mudah-mudahan bermanfaat sorry waktunya mepet soalnya terima kasih wah mantap aduh makin semangat aku makin penasaran mudah-mudahan habis ikutan yang namanya bootcamp bersama dari OCBC sama KG Media kamu langsung boot gitu ya gitu level up level up level up lagu baru di zaman sekarang ini anyway ngomongin tentang yang namanya kesempatan Anda untuk bisa berdaya-tanya yang pasti kita akan tetap untuk bisa memberikan kamu kesempatan bertanya-tanya tidak pada saat sekarang ini nah untuk itu Pak biasanya kan kalau di sini akan ada assignment Pak buat rekan-rekan LNKM nah kebetulan kemarin rekan-rekan LNKM itu sudah diberikan kita akan nonton itu kan kita akan yaitu batas masyarakat kita akan nonton kali ini kalau assignment dari Bapak kan 49 nah untuk itu mungkin boleh Bapak berikan assignment kepada rekan-rekan UMKM Pak monggo Pak Pak Handoko Coach ya nah Coach yes jadi kan kalau misalnya setiap bootcamp itu kan akan ada assignment Pak yes nah kali ini tuh assignment-nya dari Pak Handoko apa nih buat rekan-rekan UMKM sebentar saya kok jadi lupa ya malah harus ada PR Pak soalnya Pak dari assignment ini mereka mungkin juga bisa berlatih dari materi memang sudah Bapak Syara pada kesempatan kali ini oke oke seperti yang saya sampaikan di presentasi dan saya yakin ini bermanfaat kan tadi di materi saya ada apa ide terus bisnis model berikutnya adalah SOP gitu ya mungkin mungkin gak usah serumit itu tapi dari situ sebenarnya bisa disimpulkan buatlah narasi narasi tapi juga terbersih apa namanya bisnis model yang disampaikan jadi jadi narasi yang kuat yang orang dengar baik itu konsumen maupun investor itu tertarik wah ini memang keren narasinya atau storytellingnya jadi storytelling yang punya kekuatan terhadap apa namanya bisnis yang dilakukan dari contoh terakhir tadi sebenarnya belum ada peluang yang besar untuk membuat narasi yang sekaligus menarik untuk investor atau stakeholder store segala macam jadi satu narasi yang punya kekuatan menyeluruh lah pasarnya gitu mudah-mudahan jelas seperti tagline kah pak? bukan jadi kalau gini kalau tagline itu zaman dulu sebenarnya kalau kita melihat usaha zaman sekarang yang saya sebut sebagai purpose based branding itu sebenarnya ada kebermanfaatan kebermanfaatan yang dijelaskan paling gampang sebenarnya patokannya google kalau kita googling kalau kita googling kalau perusahaan lama biasanya memang isinya dengan klaim-klaim kalau kita buka website-nya ini perusahaan yang lama itu biasanya penuh dengan klaim nomor satu di Indonesia dan ekspor kalau yang sekarang adalah ngomongnya kebermanfaatan ini adalah produk ini dibikin untuk memberi kebaikan terhadap lingkungan misalnya atau misalnya kalau misalnya saya misalnya M Block M Block sebuah ruang riang untuk publik yang bisa menebarkan energi kreatif-kreatif yang ada di Jakarta Selatan misalnya jadi spesifik itu yang storytelling yang kuat adalah seperti itu bukan jargon-jargon klise-klise yang yang justru kita nggak bisa ngerasain bisa menutupi taksir ya Pak jadi bukan itu lagi gitu betul menarik banget kalau IKEA tadi IKEA sebuah tempat toko yang ketika kita datang ke situ bisa masang-masang sendiri kursinya saya bisa merancang lemari sendiri ini itu kan unik orang lain nggak punya nah ini apa yang kamu bikin gitu jadi kayak deskripsi ya deskripsi tentang apa yang produk kita jadi deskripsi tentang produk Anda silahkan langsung dijelaskan jangan lupa kali ini assignment-nya Pak Handoko itu paling lambat digumpulkan pada tanggal 9 Desember which mean hari kami semakin keren kamu akan yang nulis akan semakin keren untuk dirinya sendiri betul untuk diri sendiri dulu jadi jangan kayak tugasnya membebani benar tugasnya untuk teman-teman semua bermanfaat pasti saya yakin menarik banget loh ini Pak kebermanfaatan ini loh Pak mantep kira-kira teman-teman ada yang nanya tentang tugasnya batasannya Pak katanya gitu minimal berapa kata Pak lah dikata deskripsi kali Pak minimal berapa kata Pak satu line aja nggak usah panjang-panjang line kalau A5 lumayan panjang Pak ya satu alinia mungkin alinia nggak mungkin lah satu alaman kayak dihukum sama guru kalau satu alaman Pak iya satu alinia aja satu alinia sampai semakin pendek semakin bagus kalau pendek nggak cukup agak panjang nggak apa-apa gitu iya tapi jangan kalimatnya katanya pendek tapi tulisannya dipanjangin disama juga bohong kita datang iya terus ini ada yang nanya lagi rekan-rekan mumpung masih ada waktu mungkin Pak Handok apakah ada acara hari habis ini atau masih bisa satu penanya kayaknya saya harus karena saya harus ke airport tuh belum antigen pula tuh ya kan kalau ketinggalan berita aman ketinggalan pesawat nggak bisa kejar iya betul maaf sekali makanya untuk itu oh iya Pak katanya dikirim dalam bentuk apa parsel tugasnya dikirim dalam bentuk apa Pak ditulis ke panitia kan email aja kalau di email harusnya oke baik Pak Handoko terima kasih banyak teman-teman tepuk tangan sekali lagi Pak Handoko terima kasih banyak Pak Handoko amit buat teman-teman semoga sehat dan sukses juga untuk tiara dan tim makasih Pak Handoko terima kasih dan buat teman-teman terima kasih banyak tentu pada kesempatan kali ini bersama dengan narasumber tercinta kita ini kece banget sih kita hari ini di hari kedua bootcamp kita teman-teman semangat ya aku tuh sempat nyatuh ya beberapa poin-poin yang memang disampaikan sama Pak Handoko terkait dengan materi hari ini yaitu adalah materi branding yang dimana di materi branding ini kita tuh bener-bener belajar life hack sih bagaimana untuk bisa pertama yang saya highlight banget adalah sharing kan biasanya kalau misalnya di beberapa occasion tuh pasti biasanya kalau dibilang sharing is giving right sharing is caring gimana kayak gitu tapi kali ini sharing is our new currency wah berarti bisa bener-bener berguna banget buat orang lain terus jangan lupa juga kalau misalnya punya brand harus authentic kayak contohnya kalau misalnya di bidang saya sebagai seorang MC MC itu gak harus cantik banget gitu MC itu gak harus sexy banget yang penting lu unik lu authentic lu pasti diterima sama banyak orang berarti gitu terus berikutnya ada intellectual property nah ini buat teman-teman output yang bisa dijadikan intellectual property bagi brand anda tuh apa lalu selanjutnya ada traceability jadi ditelusuri bluknya seperti apa dan lain sebagainya jangan lupa juga dan yang paling membanggakan adalah local is a new global jadi jangan takut untuk bisa bersaing dengan brand-brand besar jadikanlah brand-brand besar itu mungkin partner atau misalnya seperti yang kita sudah belajar di saat networking kemarin ya kan jadikanlah orang-orang itu bukan sebagai kompetitor tapi as a partner mungkin gak tau kedepannya anda bisa sebesar apa kalau misalnya bisa bekerja sama dengan mereka selanjutnya juga pintar-pintar mengelola komunitas nah itu yang tadi dipasenin juga sama bapak bahwa kita harus pintar-pintar mengelola komunitas lalu buatlah pembicaraan dan sambung rasa selain itu selain itu juga kalau tujuan brand-nya itu buat anda seperti apa nih tujuan brand-nya di tahun 2022 come on kita PPKM level 3 gak bakal diperpanjang sama pemerintah jadi kayaknya akan semakin memudahkan anda untuk bisa mengembangkan bisnis anda dan tujuannya kedepannya 2022 apa target anda apa yang bisa anda achieve dan kira-kira seperti apa keseruannya di tahun 2022 dan selain itu juga jangan lupa untuk terus mendukung tentang kalimat atau kata bercerita karena dari kata bercerita ada kekuatan cerita kita yang harus dipercaya dan juga jangan lupa untuk bisa memberikan kebersamaan antara sesama untuk itu saya Tiara Sadikin mewakili rekan-rekan dari KOSIBIC, NISP dan juga KG Media mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari keseluruhan rekan-rekan terima kasih banyak sampai jumpa di kemudian hari sehat selalu kita akan ketemu di tanggal 10 ya kita akan ketemu di tanggal 10 sehat-sehat terus dan jangan lupa juga untuk bisa mengumpulkan nanti tugasnya itu assignment-nya itu ada di grup anda di whatsapp grup anda pantau terus di grup whatsapp anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata mohon maaf apabila ada kendala jaringan seandainya saya bisa ketemu sama anda semua saya akan jauh lebih seneng lagi doain aja ya mudah-mudahan Indonesia akan semakin sehat di depannya dan bisnis anda akan semakin sukses sampai ketemu di kemudian hari mudah-mudahan kita bisa tetap tetap muka jadi gak virtual kayak gini kita benar-benar ketemu bareng terima kasih banyak saya Tiara Sadikin mohon pamit mohon maaf apabila salah-salah kata kita akan ketemu tanggal 10 oke siap-siap tanggal 10 jangan lupa tugasnya dikumpul tanggal 9 ya oke sampai jumpa guys bye-bye 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 bye-bye